Halo everyone, good morning, how are you today? I wish you all very good in this condition Oke, hari ini kita berjumpa lagi dengan teacher Emi Dengan pelajaran tema 5A Tetapi sudah memasuki sub-tema 5 pada pelajaran dan luar utama Ya, kalian Boleh mengikuti bubunya pada halaman 40 dan 41 Pada pelajaran 1, sub-tema 1 Sorry, sub-tema 2 Untuk sub-tema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungannya Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia Lalu belajar IPAP Untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini Kita akan belajar tentang kesimpulan dalam sebuah bacaan Kemarin kita sudah belajar gede pokok, kalimat penjelas Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kesimpulan dalam suatu bacaan Dan sebelum kita jelaskan apa itu kesimpulan Kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan secara singkat Kalimat yang disampaikan secara singkat dari sebuah bacaan Itu arti dari kesimpulan Nah, ya Bagaimana sih tiga cara membuat kesimpulan itu? Caranya, ya Cara membuat kesimpulan Yang pertama Kita baca dulu teks aslinya, ya Membaca teks asli Membaca secara keseluruhan teks aslinya Setelah kita baca secara keseluruhan Baru kemudian kita Menentukan kalimat utamanya Yang kedua Itu menentukan Kalimat Utama Dari Bacaan tersebut Ya Itu langkah yang kedua Setelah kita menentukan Kalimat utamanya Nah, barulah kita menentukan Kalimat utamanya sudah kita tentukan Lalu kita simpulkan Lalu kita simpulkan Kalimat utamanya Tersebut tadi Setelah itu Baru kita Tulis Kesimpulannya Selesai Kita beri contoh ya Kita beri contoh ya Kalian dengarkan Kita baca Contohnya adalah Cerita siungut besar Randy Randy adalah anak yang padai Dia menjuarai catur dan Mulut takis Sekecematan Tetapi Kepandangnya itu membuatnya Menjadi Mulut besar Dia selalu Pilih kasih dalam Teman Jika dihitung dengan Sebelah ujung jari Pun bisa Karena itu Teman-temannya Berniat memberi Pelajaran kepada Randy Mereka akan mengadakan Pertandingan catur di rumahnya Didi Randy akan bertanding Dengan bintang Saudaranya Didi Randy pun dengan sombong Menyetujuinya Saat permainan terlagi mulai Randy melakukan catur Pertandingan Untuk memulai pertandingan Detik-detik berlalu Posisi Randy Semakin terjevit Menambahkan kemudian Bintang berkata Saat mati Dengan tenang Randy pun beri-beri tahu Kalau bintang itu adalah Juara pekan olahraga Pelajar tingkat nasional Randy pun mengandungi Kesalahannya Setelah kejadian tersebut Randy telah berupa Dia menjadi seorang Yang baik Dan sederhana Nah Dari Contoh yang dicerbelikan Ini terdiri dari Dua paragraf Kita sudah menangka Sebelah Secara Keseluruhan Ya Karakarnya sudah Kita baca Secara keseluruhan Kemudian Kita Tentukan dulu Kalimat utamanya Jadi setelah itu Memang kalimat utama Setelah itu Lalu kita tuliskan Kesimpulan dari kalimat utama tadi Dari Bacaan Atau contoh ya Kutijar Bacakan tadi Kita ambil kesimpulan Kesimpulannya Dapat diambil Bahwa Kita membeda Apabila Kita membedakan Satu sama lain Suatu saat Kita yang akan Dijauhi Dan bila kita Soap Kita tetap Pas kena Agilannya Nah Teacher Beritahu juga ya Kalau membuat kesimpulan Tidak harus sama dengan Isi teks asli Boleh menggunakan Kalimat kita sendiri Ya Itu untuk pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini Selanjutnya Kita akan belajar Ipa ya Hari ini Kita akan Menjelaskan Manfaat dari Aktivitas manusia Yang memanfaatkan Organ Bergerak Ya Siapa yang di rumah Yang rajin Orang Raga Nah Yang rajin Olahraga Itu Tubuhnya akan Sehat Semakin banyak Kita bergerak Semakin banyak Kita melakukan Aktivitas Dalam Mesin Organ gerak Tubuh kita Semakin Sehat Ya Nah Untuk apa Setidak Kita Tubuh kita Organ gerak Tubuh kita Itu Yang pertama Akan meningkatkan Daya tahan tubuh Ya Meningkatkan Daya tahan tubuh Daya tahan tubuh Ya Kalau Daya tubuh kita Bagus Kita tidak Tidak Terserah penyakit Jadi tidak Tidak Tentang Sakit Ya Nah Nah Alat yang kedua Yaitu Membuat tubuh Lebih tegap Ya Kita akan Tubuh kita Menjadi tegap Ya Membuat tubuh Menjadi tegap Nah Tubuh kita Tidak akan Terasa Loyol Kita Sampai Keluarga Ya Kemudian Yang ketiga Itu meransan Perkenuhan Tidak Meransan Perkenuhan Perkenungan Perkenungan Antara tinggi Badaan Dan tubuh kita Akan Ideal Sempurna Sesuai dengan Kondisi Tubuh kita Kemudian Yang Selanjutnya Tidak Meningkatkan Daya pikir kita Nah Daya pikir kita Semakin meningkatkan Meningkatkan Sementara juga Ya Kita akan Pulih Masih Makan Yang Baik Dengan Banyak Berolahraga Ya Tubuh kita Akan Menjadi Lebih Sehat Ya Kemudian Apa saya Coba Contohnya Ada yang Apa kita Lakukan Misalnya Saja Langan Garingan Ya Kalian Boleh Kita Kejarkan Secara Nukti Sehari Mungkin Berlari Lari Kecil Ya Contohnya Berlari Lari Kecil Bukan Jurni Ya Kemudian Aik Sepeda Nah Saja Rumahnya Kecil 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 Taman Boleh Saja Kecil Sebentar Diawasi Dengan Mampu Papanya Mungkin Ya Kita Main Sepeda Bisa Rumahnya Dua Kecil Nah Itu Kita Bisa Menaiki Tangganya Menaiki Tangga Itu Juga Juga Rumah Sekolah Agar Selain Menaiki Kita Apa Lagi Mengangkat Beban Ya Kemudian Main Lompat Tari Itu Juga Termasuk Dalam Olahraga Yang Memanfaatkan Organ Gerak Ibu Kita Ya Nah Untuk Pelajaran Pelajaran Satu Pada Hari Ini Sampaikan Disini Saja Dulu Thank You Bye